Sehat adalah hak paling mendasar setiap manusia, pria, wanita, dewasa, hingga anak-anak. Namun, bagi sebagian orang, kesehatan menjadi hal yang paling sulit dinikmati. Terlebih, jika yang menyerang adalah penyakit paling mematikan kedua di dunia, kanker. Data GloboCAN WHO 2020 menyebutkan bahwa secara global, terdapat 19 juta jiwa di seluruh dunia yang tengah berjuang melawan kanker. Sementara, di Indonesia sendiri, saat ini mencapai 390 ribu lebih kasus. Dengan 213 ribu lebih penderita wanita, dan 11 ribu lebih anak-anak. Angka yang besar ini mirisnya menempatkan Indonesia di posisi tertinggi kasus kanker di negara ASEAN. Beban kanker terus tumbuh secara global dan memberikan tekanan fisik, emosional, serta keuangan yang luar biasa pada individu, keluarga, hingga sistem kesehatan negara. Bagi laki-laki dan juga wanita yang merupakan pilar sebuah negara, serta anak-anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Maka, kebutuhan terhadap akses penegakan diagnosa dini, fasilitas pengobatan, serta perawatan yang berkualitas akan dapat membantu meningkatkan kelangsungan hidup mereka yang terkena kanker. Dibangunya Women in Child Cancer Care Building, Rumah Sakit Kanker Darmais, sebagai pusat pelayanan kanker untuk wanita dan anak-anak, seakan menjadi oase di padang pasir. Dengan berbagai pelayanan unggulan, fasilitas perawatan yang lebih lengkap, serta teknologi pengobatan kanker yang lebih baik, memberikan harapan lebih kepada pejuang kanker, khususnya wanita dan anak-anak. Halo, saya Dafa. Saya sudah menjalani pengobatan dan rutin kontrol di Rumah Sakit Kanker Darmais sejak sekitar 2 tahun lalu. Alhamdulillah, kesehatan saya stabil dan membaik karena perawatan maksimal yang saya dapatkan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Sudah 1 tahun terakhir, saya terlihat masa kanker. Namun, saya beruntung dapat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Kanker Darmais, sehingga membuat saya tetap semangat untuk terus berjuang dan kembali sehat. Saya pun berharap para pejuang kanker di luar sana mendapat kesempatan yang sama untuk menjalani pengobatan, sehingga kita bisa berjuang dan sehat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke Radhat Allah SWT, serta dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, serta The Islamic Development Bank, ISDB, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Alhamdulillah, Rumah Sakit Kanker Darmais dapat mewujudkan hadirnya Women and Child Cancer Care Building sebagai upaya untuk penanganan kanker pada wanita dan anak-anak yang lebih baik. Atas nama Dewan Pengawas, Jajaran Direksi, dan Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Kanker Darmais, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder dan pihak yang turut serta membantu berdirinya Women and Child Cancer Care Building. Semoga dengan kehadiran gedung ini dapat memberikan harapan baru kepada para wanita dan anak-anak pejuang kanker. Akhirnya, sekali lagi, kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan terima kasih Bapak Presiden The Islamic Development Bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Women and Child Cancer Care Building Rumah Sakit Kanker Darmais adalah salah satu upaya untuk terus menghadirkan harapan kepada pejuang kanker. Harapan untuk sembuh dan kembali sehat itu harus diupayakan bersama dengan menghadirkan fasilitas dan pelayanan optimal. Karena bahkan Tuhan pun meminta hambanya untuk terus berharap dan tidak pernah berputus asa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!